Hai mesin cuci Samsung wobble teknologi 7,5 kg rusak ayo kita cek Selamat datang di pertama kesetujuh.com channel salam teknologi salam di ewe mania salam kelistrikan jadi ini ada mesin cuci Samsung satu tabung wobble teknologi 7,5 kg ini otomatis ya top loading seperti ini dan ini error Pak D nyala terbisa tapi saat di start dia cuma muternya searah lihat tuh nggak bisa ke arah kiri cuma ke kanan saja ini berarti entah kerusakannya di bagian gearbox dari tabungnya atau dari modulnya ini tapi kemungkinan kerusakan di bagian modul ya karena kemarin sudah saya cek ini gearboxnya muter kanan kirinya oke matikan dulu Iya tuh kiri bisa kanan bisa nanti ini untuk gearboxnya kemungkinan aman jadi yang rusak adalah modul controller dari mesin cuci ini ini sudah bermasalah ya dan ini umum Samsung kerusakan seperti itu dan saatnya opsinya dua bisa di service atau ganti modul baru tapi dalam rangka keamanan karena ini adalah mesin cuci harian ya dipakai terus takutnya kalau di service nggak jadi-jadi dan mesin cuci nggak bisa dipakai otomatis saya sudah beli modul baru ini ya katanya original padahal bukannya ini harganya 200ribuan bisa cek di marketplace modulnya seperti ini dan ayo kita coba pasang bisa nggak muter kiri karena ini mesin cuci nya nggak bisa muter ke arah kiri kalau kanan bisa sepin bisa oke saatnya ambil obeng dulu Oh iya cabut dulu ya listriknya bahaya cabut listriknya Oke semoga suaraku terdengar ya karena nggak pakai mic tambahan kita buka untuk tutupnya terus ini ada karet di sini ya ambil aja pakai tangan pastikan colokannya udah dicabut ya penting itu safety terus disini ada dua seklop buka aja pakai obeng plus set kanan dan juga kiri kita cek ya modulnya PNP atau tidak semoga PNP terima kasih terus ini tekniknya adalah kita congel ke arah depan bareng ya nah angkat ke arah atas tarik ke arah belakang nah dan modulnya seperti ini balik dulu ya Nah ini modulnya ada 1234 4 seklop yang perlu dibuka kalau cuma buka bunga sekrup ini bisa bisalah gampang tuh kita cek ini terus akannya dimana secara visual ya karena mau nyertis harus bubut kok bubut berinda harus dibelah saya dulu ya untuk modulnya itu yang menyebabkan saya Wah mending beli modul sekalian aja untuk backup ini nanti saya service dan yang modulnya saya pasang oke bukanya seperti ini nah udah pak deh ini modulnya yang error ini cek dulu ya ada yang terbakar kah tapi nanti aja yang jelas kita udah udah lihat modulnya seperti ini cabut aja semua kabelnya ingat ya colokannya cabut dulu jangan lupa lupa sebut lagi cabut satu ini listrik PSU kalau kayak gini eh keluarkan jalurnya kabelnya ini ini untuk motor listriknya cabut sebentar 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 semuanya pokoknya cabut ya Nah ini juga dicaput nah yang kabel tiga ini agak sulit ya apa harus pakai obing minus saya cari dulu obing minusnya oke saya pakai test pen ya dan disini terlihat semacam gosong-gosong nih 1 2 3 ini nggak tahu gosong apa tapi tak lihat gosong oke kita congel aja ke sini nah ke atas-atas ya pakai obing minus atau test pen udah ini modul bawaan Samsung wobble 7,5 kg Sam ya Samsung Samsung bahasa Inggris terus kita ambil modul baru ya ini dia modul barunya masih dalam kardus ala ori itu ya ini replika atau copyannya lihat ya cukup mirip tapi tak lihat-lihat ada banyak atau beberapa komponen yang beda seperti triaknya ini ini dia bukan model SMD ya nih kalau yang ini kan nggak ada lihat terus pendinginnya ini triak juga beda ini nempel nih terpisah selebihnya sama ya untuk layoutnya karena ya belinya harusnya sama yang kita pasang ini yang lama ini yang baru langsung ya colok-colokkan aja ntar lampu nih nggak gue tuh ini colokan satu persatu ini nggak mungkin kali kalau bener ya setelah ini di sini nah ini pokoknya oke ya nggak kebalik masih torok oke sip tinggal ini panjang nih bagaimana sini sini kah oh iya ini sini ini ada tulisannya di sini program ini listrik paling besar nih ya ini sini pokoknya ini udah pas lah nih yes cocok sip tarutin kabel ini ya di lewatkan peta bolanya supaya rapi sip di sini nah ini paling mepet nih sulit sudah terus kita coba amankan dulu seberapa ini bapak-bapak rumah tangga pasti bisa oh iya kurang salam bapak rumah tangga ya terus kita coba nyalakan ya ini kalau belinya di sini ya saya colokkan kan terus kita pencet start power agak beda sih nadanya dengan Samsung ini nadanya kurang kurang merdu yuk balanya 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 ini fals nah musiknya agak fals kita start ya ini lihat di dalam kita lihat muternya bisa kanan kiri nggak tadi kan nggak bisa ini coba start kanan kiri mantap jiwa pak dir wess 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 nanti kita coba nyuci ya dan mundur 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 kita cabut jangan lupa cabut karena ini belum selesai harus kita pasang dulu untuk front panel panel depannya dipasang ya jangan lupa gara-gara ini pekerjaan cuci mencuci menjadi sangat terganggu nih hati hati oke kebalik kah kalau kebalik nggak bisa gitu kalau udah PNP lah yang jadi pertanyaan awet nggak gitu kan kalau bawaannya sih di Samsung 6 tahun kurang lebih ya oh iya untuk masangnya ini ini colokkan ke sini kunci nah ada kabel yang keluar waktu ini saya rapikan dulu udah tinggal di kunci dengan skrup ini ini udah ya intinya ini bukan service mesin cuci tapi ganti modul ini adalah cara singkat untuk memperbaiki mesin cuci Samsung wobble 7,5 kg yang tidak bisa puter ke arah kiri ataupun mesin cuci pada umumnya ya biasanya kan kanan kiri tapi kok tiba-tiba cuma bisa kanan atau cuma bisa kiri lah itu udah tanda-tanda kerusakan ya dan ceritanya cuma kayak gitu gampang oke akan kencang sip cuma itu ya agak kecewanya nadanya agak lain ini sudah tutup disini oke sebagai penutup nanti kita coba nyuci bisa enggak detek antara water level terus berat dari cucian intinya bisa buat uci enggak setelah pasang modulator baru modul maksudnya modul baru ataupun ya kalau komputer ini mobu mainboardnya ini rusak ini sampai kelar ya tutup tenang nggak mungkin kebalik kalau kebalik nggak bisa dipasang juga sip tutup sempurna tutup karetnya dan ambil cucian dulu sip ini ya tutorial cara mencuci dengan samsung wobble 7,5 kg satu tabung top loading sudah saya ganti modulnya baru jangan lupa dicolokkan ya listriknya ini penting listriknya pastikan ada groundingnya ya penting itu oke colokkan ke sini airnya ada-ada otomatis bismillah nah suaranya agak lain sih warna birunya juga lain ini untuk modulator barunya kita pencet contoh ya oh nggak ada sip sudah bener semua dan untuk mencuci nggak perlu pencet apapun ya tinggal di contoh saya set dulu ya tadi water levelnya tinggal pencet start nanti mikir di mikir sendiri kanan kiri ini cuma dikit ya udah nyuci tadi pagi katanya istriku oke apakah akurat tunggu ya nah cuma satu berarti sedikit sekali waktunya 47 menit dari proses mencuci terus ini rinse itu berarti untuk apa jenis ya oh bilas bilas membilas nah spin untuk mengeringkan ini muter itu ya cara mencoba mencoba atau mencuci pakai mesin cuci samsung wobble teknologi wobble 7,5 kg nih ini barusan ganti modul ini modul lamanya nih modulnya rusak yang lama dan itu dia cerita singkat dari Pertamax7.com mengganti mesin 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 dari mesin cuci samsung wobble teknologi yang ini rusak rusaknya bukan gak nyala ya tapi gak mau puter kiri nanti saya bongkar dulu dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam bapak rumah tangga dan salam samsungmania ini semacam fast gak fast moving sih ya pada intinya dia akan rusak pada sendirinya mungkin ya ada yang 3 tahun ini udah 6 tahun baru error mantap samsung cuma ini ya gara-gara nya udah tunggu mengalir dulu nanti dia muter sendiri tinggal kasih opo jeneng ya oh iya pastikan pakai deterjen sair ya jangan pakai deterjen bubuk kalau untuk mesin cuci seperti ini mantap ini ya lihat proses mencuci nya kanan kiri kanan kiri kanan kiri sebelumnya gak bisa kanan kiri ini bisa kanan kiri kanan kiri nanti modulnya oke test pas se pas 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 kiri pas 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 Sub indo by broth3rmax